Lihat daya saing daripada Indonesia naik turun grafiknya Pak. Apa upaya daripada Ristek untuk meningkatkan daya saing ini? Nah, jadi kunjungan saya ke berbagai daerah, ke berbagai anugeritas, itu adalah upaya-upaya kita untuk meningkatkan daya saing kita. Jadi kelemahan kita itu tugas yang berkaitan dengan Ristek hanya dua tadi kan, inovasi dan kesiapan teknologi itu. Koyang lainnya sih banyak faktor lain, ada infrastruktur atau apa, tapi saya khusus fokus ke kesiapan teknologi. Itulah yang makanya saya minta pusat-pusat keunggulan ini yang bisa menjawab, karena dia menguasai teknologi itu dari hulus sampai hidup, sehingga tuntas penguasaan teknologinya. Memang ini tidak bisa jangka pendek ya, harus jangka panjang. Apalagi kalau industri-industri kita itu misalnya pemiliknya hanya berpikir dagang, lambat gitu. Pokoknya kita dia harus menyelesaikan proses sampai selesai. Kemudian penelitian kan biasa dilakukan di perguruan tinggi, tapi biasa terbentur dengan dana sampai tidak melanjutkan penelitian. Bagaimana peran daripada Ristek Pak? Betul, makanya kita sebenarnya kita dari Kementerian Ristek juga memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengajukan proposalnya. Kalau saya pelajari setiap tahun itu, justru yang paling banyak itu Pak, yang dapat itu dari perguruan tinggi Pak. Padahal kami bebas itu. Lidbang-lidbang Kementerian Pertanian, Perdagangan, apa-apa yang macam itu kami berkesempatan juga. Tapi pada kenyataannya setelah kami populasi, sabar tahun itu paling banyak tetap dari perguruan tinggi. Dan mereka itu biasanya nyambung, multi years. Jadi tahapnya ini dulu, ke depan kami bantu lagi sampai turut asing. Memang ini jangka panjang bergeraknya. Pak Menteri, untuk Lurimu 14, ada program untuk Sulawesi Tengah dari Kementerian? Kita bersama Pak Balidbangda ingin mengumpatkan, apa tadi yang itu ya, sisa-sisa tanaman itu ya, untuk jadi pakan ternak. Jadi kita mulai ini, kita bantu peralatannya, kita latih. Kalau memang banyak yang mau dilatih, kita datangkan ke sini. Tapi kalau yang terbatas, kita bisa mengajak mereka ke sana, ke Jakarta. Untuk Sulawesi Tengah sendiri berapa anggaran yang diogelontorkan dari pusat sendiri, Pak? Untuk Sulawesi Tengah? Iya, untuk Sulawesi Tengah. Oh, kecil lah kalau dibilang begitu. Karena Ristekah tidak punya dana besar. Kami itu sifatnya dana untuk memotivasi, untuk mengikat-ngikat orang gitu. Misalnya, pernah kita mau membuat perowongan uji pesawat. Ristekah punya uang cuma misalnya 1 miliar, padahal dia 5 miliar. Kita bentuk konstruksium. Dia mau duit juga, akhirnya cukup 5 miliar. Bisa kita bikin. Saya begitu-begitu caranya. Yang krolol di aera itu apa, Pak? Yang krolol di aera untuk program khusus-kosurtengah. Kita yang kondisinya, balik bandar, orang ahli-ahlinya kita ambil dari kurang tinggi seperti ini. Saya belum punya data yang secara detail.